Halo bunda, masa subur wanita adalah hari-hari dalam siklus menstruasi wanita ketika kehamilan mungkin terjadi. Masa tersebut berkaitan erat dengan ovulasi, yaitu proses pelepasan sel telur yang sudah matang dari ovarium. Namun mungkin bunda belum tahu kapan untuk memprediksi masa subur atau vertil itu terjadi. Padahal mengetahui masa subur itu penting, khususnya jika bunda sedang merencanakan kehamilan. Kalau penasaran, simak video ini sampai habis karena kami akan memberitahukan beberapa metode untuk menentukan masa subur bunda. Tonton terus ya! Perhitungan berdasarkan siklus menstruasi terpendek Perhitungan berdasarkan siklus menstruasi terpendek adalah salah satu cara untuk menentukan masa subur wanita, khususnya jika bunda memiliki siklus height yang tidak teratur. Caranya adalah mencari siklus menstruasi terpendek selama 6 hingga 12 bulan terakhir, kemudian kurangi siklus terpendek tersebut dengan angka 18. Misalnya, siklus terpendeknya adalah 24 hari, maka hasilnya setelah dikurangi 18 adalah 6. Angka hasil tersebut merupakan hari pertama masa subur bunda setelah height. Untuk mengetahui hari terakhir masa subur bunda, kurangi siklus terpanjang bunda dengan angka 11. Misalnya, jika siklus terpanjangnya adalah 30 hari, maka 30 dikurangi 11 adalah 19. Angka tersebut merupakan hari terakhir masa subur bunda setelah hari pertama height. Jika dari contoh tersebut, maka masa subur bunda dimulai sejak hari ke-6 hingga hari ke-18 setelah hari pertama height bunda. Perhitungan berdasarkan siklus menstruasi teratur Jika siklus menstruasi bunda teratur, masa subur itu biasanya jatuh di tengah siklus. Apabila siklus height bunda konsisten berlangsung selama 28 hari, maka ovulasinya kemungkinan terjadi pada hari ke-14. Masa subur terjadi setidaknya 5 hari selama ovulasi, dengan perkiraan 2 hari sebelum ovulasi dan 2 hari setelah ovulasi. Sehingga jika dilihat dari contoh 28 hari, bisa dihitung kalau waktu yang tepat untuk memiliki keturunan adalah sejak hari ke-12 hingga ke-16 setelah hari pertama height bunda. Perhitungan berdasarkan tanggal ovulasi Dengan mengetahui tanggal ovulasi, bunda bisa mengidentifikasi masa subur, di mana ovulasi biasanya terjadi sekitar 14 hari sebelum menstruasi. Setelah mengetahui tanggalnya, bunda bisa langsung menghitung 5 hari sebelum dan 1 hari setelah tanggal ovulasi. Saat itulah masa paling subur bagi wanita, di mana kemungkinan terjadinya pembuahan paling tinggi. Bunda juga bisa menghitung tambahan 2 hari sebelum dan 2 hari setelah masa paling subur tersebut, di mana pada masa ini kemungkinan terjadinya pembuahan masih ada, tapi lebih rendah dibandingkan pada masa paling subur. Menggunakan alat perkiraan ovulasi Alat perkiraan ovulasi merupakan alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi kadar hormon luteinizing atau LH dalam urin, di mana kadar hormon tersebut biasanya akan mengalami lonjakan dalam rantang waktu 24 hingga 48 jam sebelum ovulasi. Alatnya berbentuk stik seperti alat tes kehamilan yang penggunaannya dengan meletakkan ujung stik ke wadah berisi urin selama 15 detik. Setelah itu, bunda perlu membiarkan alat tersebut menghadap ke bawah sekitar 20 hingga 40 detik. Hasilnya baru bisa dibaca setelah 3 hingga 10 menit kemudian. Hasil positif atau negatif tergantung dari alat yang bunda gunakan, yang apabila hasilnya positif menandakan bunda sedang dalam masa subur. Melacak perubahan suhu basal tubuh Suhu basal tubuh adalah suhu tubuh ketika bunda sedang beristirahat. Biasanya, suhu basal tubuh akan meningkat ketika terjadi ovulasi. Pelacakan perubahan suhu basal tubuh bisa dilakukan dengan cara mengukur suhu tubuh bunda setiap pagi sebelum bangun dari tempat tidur, bergerak, atau bahkan berbicara. Usahakan untuk mengukurnya pada waktu yang sama setiap hari dan tidur selama minimal 3 jam sebelum mengukur. Kemudian, catatlah hasil pengukuran di buku catatan, kalender, atau aplikasi ponsel. Perhatikan jika ada kenaikan suhu meskipun hanya 0,2 atau 0,5 derajat celcius selama beberapa hari, karena kenaikan itu menunjukkan bahwa bunda sedang dalam masa subur. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Memantau perubahan lendir cervix Konsistensi dan jumlah lendir cervix bisa mengalami perubahan selama siklus menstruasi dan mendekati masa subur. Saat mendekati masa subur, lendir menjadi lebih banyak, bening, licin, dan melar, menyerupai putih telur yang mentah. Ketika bunda berniat memantau perubahan lendir cervix, akan lebih baik kalau bunda mencuci tangan terlebih dahulu dengan air bersih dan sabun, lalu keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Kemudian, setelah mendapatkan posisi yang nyaman, masukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina hingga mencapai cervix. Setelah itu, keluarkan jari tengah untuk mengamati tekstur dan warna lendir yang menempel di jari. Selain itu, bunda juga bisa mengecek lendir cervix dengan menggunakan tisu toilet atau melihat dari lendir yang menempel di jalanan dalam. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatan lendir cervix bunda setiap harinya untuk memprediksi masa subur. Itulah tadi cara menghitung masa subur bunda setelah height. Jika bunda ingin mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi masa subur, klik di kiri atas ya.